Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Mirsa kehadiran posyandu kesehatan jiwa di sejumlah desa di Tulung Agung disambut antusias oleh orang dengan gangguan jiwa atau UDGJ. Dalam layanan ini mereka bisa mendapatkan cek medis kejiwaan secara rutin. Mereka juga diajarkan keterampilan sehingga timbul rasa percaya diri saat kembali ke masyarakat. Sekitar 30 orang dengan gangguan jiwa di desa Sobentorok, Comotan Boyolangu, Tulung Agung datang dengan sendirinya. Maupun di antar sanak famili bahkan ada yang jemput oleh Babinsa bersama dengan relawan UDGJ. Mereka berdatangan di posyandu kesehatan jiwa yang berada di balai desa setempat. Berpakaian seragam biru muda kombinasi kuning dan di bagian punggung bertuliskan kita bersaudara. Sehat mandiri, Sobontoro, para UDGJ dengan berbagai usia ini mendapatkan layanan cek kesehatan kejiwaan secara gratis yang dilakukan oleh tim puskesmas Beji Kecamatan Boyolangu, Tulung Agung. Di posyandu kesehatan jiwa tak hanya mendapatkan cek kesehatan kejiwaan saja, para UDGJ ini juga mendapatkan keterampilan, bermain secara berkelompok, bernyanyi, sambil joget, dan berolahraga bersama. Posyandu kesehatan jiwa yang merupakan salah satu program desa Sobontoro ini yang rutin digelar satu bulan sekali, merupakan kerja sosial desa untuk memulihkan kejiwaan warga penderita UDGJ. Salah satu kegiatan kesehatan pemeriksaan jiwa, pemeriksaan diri-pemeriksa orang dengan bangguan jiwa yang ada di salah satu program yang ada di berkelompok desa Sobontoro ini. Pak ini rutin dilaksanakan di balik desa ini? Ya, ini setiap bulan kita ada pemeriksaan yang kita fokuskan di balik desa, tapi juga seringkali kita diadakan di luar balik desa, artinya kita ada di... Pak, selain pengobatan, pemeriksaan kesehatan, apa yang dilakukan di sini, Pak, oleh para UDGJ ini? Selain pengobatan dan pemeriksaan, kita juga memberikan keterampilan untuk anak-anak kita, mulai dari keterampilan bikin mojeng, membuatkan kelopasi dan juga pelatihan cukur otot rambut, itu juga kita berikan keberanian mereka. Pak, antusias dari mereka gimana, Pak, dengan adanya aposiasan ini, Pak? Alhamdulillah kalau antusias dari yang paling semangat dari keluarga, keluarga pasien, itu juga sangat senang sekali, karena ada yang perhatian dengan kondisi anak-anak dari pasien sendiri, sehingga alhamdulillah sampai saat ini ada perkembangan yang sangat bagus. Berapa, Pak, jumlahnya? Jumlahnya sekitar 30. Sementara itu, Nining Fajarwati, Dr. Puskesmas Beji, posyandu kesehatan jiwa yang ada di Balai Desa Sobontoro ini, merupakan upaya untuk memeriksa kearah gejala kejiwaan yang timbul dari UDGJ, memintai keterangan ketepatan minum obat dan efek samping setelah minum obat, serta sisi penampilan dari UDGJ. Sedangkan keberadaan dari posyandu ini juga merupakan salah satu upaya untuk penyembuhan penerita UDGJ yang tidak harus melulu pengobatan, namun juga perlu adanya penerimaan dari sekitar lingkungan tempat tinggalnya, sehingga penerita UDGJ ini dapat timbul rasa percaya diri untuk kembali hidup bermasyarakat dengan masyarakat lainnya. Yang pertama kita akan periksaan dari gejala Pak, jadi masih ada gejala kearah gangguan jiwanya atau tidak, mungkin halusinasi, kemudian bisa didengar atau dia masih melihat bayangan. Yang kedua yang kita tanyakan adalah ketepatan dia minum obat, jadi dia rutin minum obat atau tidak. Yang ketiga yang perlu kita tanyakan adalah adakah efek samping dari obat yang kita berikan itu. Jadi itu yang akan kita monitor terus. Dari sisi penampilan nanti kita akan lihat dari dia berdandan, kebersihan diri, itu juga salah satu indikator perbaikan klinis dari seorang UDGJ. Pak, rata-rata yang di sini ini sudah sembuh atau bagaimana? Kalau sembuh, belum bisa dikatakan sembuh 100% ya, karena memang secara emosional mungkin waktu-waktu tertentu dia bisa muncul gejala aktifnya lagi. Efektif Pak, dengan kegiatan keterampilan terus game-game ini lagi Pak? Sangat efektif. Jadi sebenarnya kesembuhan seorang UDGJ tidak hanya dari sisi pengobatan saja, tapi perlu sisi penerimaan dari lingkungan. Artinya dia harus bisa kembali beraktifitas sebagai masyarakat biasa. Jadi tidak ada stigma lagi kalau dia adalah orang dengan gangguan jiwa. Diarapkan dengan adanya posyandu kesehatan jiwa ini, tidak ada lagi UDGJ yang disembunyikan oleh keluarganya. Karena merasa malu, anggota keluarganya menderita gangguan jiwa. Bahkan tidak jarang untuk menutupi rasa malu maupun khawatir jika mengamuk dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain. UDGJ dipasung atau dikerangkeng oleh keluarganya. Dari Tulung Agung, Soegi Pamukkas, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng. Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.